Ngomong kita ngobrol disini, Bianca mana ya? Kok Bianca? Makasih, Mas Siki. Mas Baiz. Bianca? Bi? Eh? Siapa lagi yang lu gejek? Eh, kau lagi mana kerja? Lu bosen sama yang modern-modern oriental? Sekarang lari ke timur tengah. Tia elah bang, lu pake ngelit. Eh, coba sini-sini. Itu aja lagi. Udah sih, bangung. Sini-sini. Oke. Ini gak kone Bianca nih. Ya ampun Bi, kemarin oriental. Sekarang ada BNFood. Bianca nih. Rupanya dia udah bosen nih makan capcai. Sekarang pengen. Ahlan wa shahlan. Ahlan wa shahlan. Alhamdulillah. Ini siapa? Ini siapa? Kok tulisannya MNC TV? Kenapa kamu? Halid. Halid. Aku lagi yang magang disini. Oh, lagi magang. Anak magang, bu. Halid. Biasanya, kalau yang ngetweet-ngetweet itu, Nadia nih tugasnya. Makanya gue pepen. Biar sering dia masukin foto gue di Twitter. Pertanyaannya, kenapa nih hari anda berdua pakai bajunya bisa matching gitu. Kayaknya terong-terongan gitu. Makanya ini gak tau nih, kenapa bisa begini nih. Eh? Gak tau kenapa bisa begini, Wak. Bisa barengan. Biasanya kalau yang sama-sama itu biasanya jodoh ya, Bu. Amin. Eh, ya Allah, kita semua bilang amin, guys. Satu, dua, tiga. Amin. Oke. Di Jawa Allah biasanya kalau yang banyak. Oke. Ibu. Aduh, Cian, Kak. Buatannya, Bi. Bi, sini bentar. Iya, Bang. Bu juga tau, dia itu tim yang ngelola. Sosman. Sosman kita, sosman kita ya. Tapi lu kenapa tiba-tiba di belakang ngobrol berdua? Tangannya sama kayak gini-gini lagi pegang handphone bareng. Ini minta nomernya dia, biasa. Buat apaan lagi lu? Ya, gak apa-apa. Kan namanya cewek lagi single. Kan kalau pengen ngobrol kan ada temennya buat ngobrol. Gak apa-apa dong temen, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu tuh kita sama-sama orang Aceh, Bang. Luar biasa, gak itu? Oh, ini Aceh. Iya, luar biasa. Jangan punya cinta tuh selalu ketemu di waktu yang tepat. Perasaan, sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang. Sama juga, seperti dirimu. Ah, lu kepergok loh, Bin. Assalamualaikum. Eh, Bi, gimana sih lu orang datang? Sini? Malah pergi. Sini, bentar. Juan, lu udah putus apa gimana? Apaan? Apaan putus-putus? Siapa yang jadinya sih? Ada masalah apaan? Kok lu bisa jadi kayaknya gimana banget sama Juan? Terus lu sama cowok lain? Gimana ceritanya? Gimana? Gimana gimana-gimana sama Juan? Lu mau angkut gak nih? Kalau gak, gue angkut ya. Jumat nih. Eh, bu mau bungkus. Saya bungkus. Yaudah, bawa pulang. Masuk mobil warna putih, coy. Eh, coy. Eh, please, Bi, please. Kenapa sih, Bang Narji? Lu tuh jangan terlalu banyak menebar harapan. Nanti tuh akan menuai kecewa buat orang yang lu tebar kayak bukit. Bukan gitu, Bang Narji. Kan gue ini kan single sekarang statusnya. Jadi ya, mau deket dengan siapapun, mencelok sana, mencelok sini ya gak masalah. Juan. Ih, so, cakep banget. Gini, Juan. Ya Allah, Juan kan lagi jarang datang ke sini. Tiba-tiba Bianca maincelok tuh. Tuh sama yang di Sonono. Pake suap-suapan coklat ya. Tuh. Oh, dia garuk-garuk. Itu tuh sih, Steve. Nah, tuh sama Steve kan. Terus sekarang Steve-nya udah agak adem. Aminak baru lagi, Juan. Bagaimana nih? Gimana perasaan kamu? Aduh, yang begini direbutin. Abang gue, Bianca. Si Ibu. Bianca. Aduh, luar biasa banget cowok ganteng. Sekarang berputar ikan tembang. Emang dengerin dulu nih pendapatnya dari Juan. Dia mau mengungkapkan perasaan. Mereka suka sama Steve. Hah? Sama Steve? Iya. Steve? Aku suka sama kamu. Kamu yang suka sama aku kan? Gak banget lo. Aku tuh gak suka sama Steve. Tapi Steve yang ngejar-ngejar aku. Lo bilang lo gak suka Steve. Itu bohong. Kenapa ya? Sekarang aja lo lagi pake tuh. Lip and Steve. Lipstick, lipstick. Dan gue punya barang buktinya. Apa bang? Apaan sih? Kalau lo tuh pernah suap-suapan sama Steve di belakang. Makanya Halid, jangan terlalu percaya sama yang model-model wewe gombel begini. Ini memang begitu. Apa semua cowok tuh suka ngasih harapan. Mas cowoknya udah minggu rumahku dong. Siapa tau, tahun depan kita bisa tinggal serumah. Aku mau. Kan, lihat tuh Juan. Gimana hatimu melihat itu? Aku belum pernah disuapin loh Kak Wesi. Belum pernah disuapin? Belum pernah disuapin. Ya Allah. Gue sih kalau ngeliat cowok gue jalan sama mantannya. Kayak sekarang lo lagi ngeliat. Ini mantan lo jalan. Siap, sebentar, sebentar. Mantan apaan? Orang kita belum jadian. Aku denger lo udah jadian. Enggak, halo ibu. Oh iya. Orang sama Juan saya temenan. Sama dia juga saya temenan. Jadi saya temenannya banyak. Banyak lo gak siarapan dia. Lo gak siarapan dia. Kalau lo ngeliat gebetan lo jalan lagi sama orang lain. Mending lo kasih duit. Gue mau orangnya gitu. Sekarang gini aja Debbie. Lo. Juan, Juan. Aku Iran mengenai Jiko. Biarkan gak mau datang ke dekatan. Kesebelah aku ya. Karena ada yang baru. Kenapa? Kenapa gak mau datang ke sebelah Juan ya? Karena ada yang baru. Karena disini aja. Kalau disini kan deketan. Deket sama dia, deketan sama Steve. Dia yang dapet dua saya Pak. Oh gitu. Sekarang Juan mau nanya. Kerang rebus. Gaya lo. Buat Bianneka apa lagi sih harus Juan lakukan biar Bianneka percaya? Apa? Buat Bianneka. Abang tolongin. Di. Apa tolong? Lo yang nyari gara-gara udah masalah gue. Apalagi yang perlu Juan tunjukin ke Bianneka biar Bianneka percaya sama Juan. Apa ya? Apa dong? Tolongin. Di. Di. Sebenarnya gini sih. Sejauh ini kan kita juga hubungannya temenan gitu loh. Jadi. Tidak ada suatu usaha apapun. Betul. Yang harus. Betul kan sayang? Betul. Yang harus sayang. Kan gitu loh. Eh cumi sos padang lo gak usah pake sayang-sayang. Kan baru kenal. Iya jadi ya seperti itu bang hubungan kita ya temenan aja. Jadi tidak ada sesuatu yang harus. Yang harus diperjuangkan gitu loh. Enggak enggak. Tapi gini. Juan Juan. 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 Sorry Juan. Boleh keser beli ntar gak bro? Juan sorry lagi dibangin Bang Narci. Kenapa Bang Narci? Juan. Lu sendiri persoalan Bianneka pernah curhat gak ke orang rumah? Siapa gitu. Enggak pernah curhat sih. Cuman. Mungkin orang rumah nonton aja sih paling. Nonton aja. Ya paling kasih komentar aja. Terus aku bilang yang baik-baik didoain aja gitu aja. Oke kayaknya ini gara-gara Bianneka kita jauh-jauhan. Kenapa sih kita gak deket-deketan aja. Hampir sini-sini. Kayaknya ada seseorang di seberang sana nih Bang. Halo. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Pursa Ibu habis? Rado. Waalaikumsalam. Halo Ibu dengan siapa nih Ibu? Halo. Halo Ibu maaf Ibu dengan siapa Ibu? Ini dengan mamanya Rahman. Nah Allah. Mamanya Rahman. Mamanya Rahman. Oh ya Allah. Assalamualaikum Tante. Selamat malam Tante. Minta dibully banget. Selamat malam Tante. Tante apa kabar Tante? Malam Bianca Cantik. Sehat Tante? Tante TV-nya coba tolong benerin antenanya Tante. Gak salah liat Bianca. Kesian itu. Kak lu kali lagi keresek-kersek. Halo Tante. Tante volume-nya dikecilin dikit ya Tante ya. Volume TV ya. Oke. Tante kan sering nonton KDI. Sering melihat Tante sama Bianca. Nah gimana pendapatan Tante tentang Bianca dan Tante? Ya menurut Tante, Bianca sama Tante, Bianca sama Tante cocok sebenarnya. Ada tapi ya Tante kan orangnya cantik. Amin. Baik. Amin. Amin. Ramah. Amin. Dan kelihatannya Bianca-nya penyayang tuh. Ah. Penyayang bener Tante? Penyayang. Suka sayang kalau makanan ada sisa Tante. 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 Tante mohon maaf ya Tante. Mohon maaf ya Tante. Tapi kan dilihat kelakuannya Bianca malam hari ini. Ngasih harapan ke anak Tante. Tiba-tiba dia berpaling lagi ke Halit. Dan pernah suap-suapan sama Steve. Itu rasanya gimana Tante? Pakai sedok semen ya. Halo? Sakitnya tuh disini Tante. Halo Tante? Itu kali Bianca-nya cuma muji Juannya. Oh. Cuma muji Juannya. Oh Siti. Mama emang hebat ya Tante nih. Makanya Juan mungkin itu Bianca. Bura penggantan. Oh hanya menguji. Luar biasa loh Tante. Tuhan baik banget ya. Tante tapi setuju ya kalau Bianca sama Juan ya Tante. Tante setuju kalau Bianca sama Juan. Jangan apa saya. Kalau Mama sih setuju aja. Itu sudah tantung Juan. Tantung Juan. Nah Tante boleh tahu gak? Tante kapan-kapan main ke KDI dong biar bisa kenalan langsung sama Tante. Benar-benar. Lu suka nantang loh. Lu suka nantang loh. Enggak lah tentunya jauh. Kalau beneran dateng. Kalau beneran dateng gimane? Enggak lah. Kalau beneran dateng terus bawa roti buaya gimane? Tante mohon maaf Tante. Juan itu pernah cerita gak sih secara langsung Mbak Iphone tentang Bianca ke Tante? Halo? Aduh sudah terputus ya sudah. Itu bukan terputus Uci. Salam buat Tante ya. Uci bukan terputus. Sengaja ibunya ngasih tanda tanya buat Bianca. Oh iya bener-bener. Lu gimane Bi? Apaan. Nyokapnya Juan itu udah kayak begitu. Iya bener nyokapnya baik. Dia juga baik kok. Ya tapi lu gimane. Gini loh Bang. Sesuatu hubungan itu kan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Banyak banget itu yang dilihat. Ini itu ini itunya tuh harus benar-benar sesuai dengan. Ini itunya apa salah satunya? Apapun. Sudut pandangnya dia. Pola pikirnya. Bagaimana kehidupannya nanti kita ke depannya seperti apa kan harus difikirin dari sekarang. Kak Ibu emang tipenya sebenarnya yang gimane sih? Kalau saya boleh tau tuh Ibu harus. Ini yang jelas ya kan? Kadang ada yang dari oriental. Kadang ada yang dari kayak Ibu di Indonesia. Melayu. Ada yang dari Arabian. Ente sebenarnya sukanya yang manek. Andai jadi bingung. Kalau Bianca sih sebenarnya yang mana aja yang penting. Yang penting nyaman. Yang penting gak belok ya Vi. Oh kamu tau sih yang gak tau. Yang penting gak apa? Yang penting nyaman. Yang penting gak belok katanya. Gak belok? Ya kalau lurus dulu mah gue ngeri ada portal. Ya harus belok lah. Jadi ya secara fisik sih tidak ada yang... Apa ya? Spesifik. Iya Ibu jadi lebih seperti ya bagaimana kedewasannya dia. Kenyamanannya dia. Pekerjaan pekerjaan. Pekerjaan ya harus. Harus lah Bu. Ada. Yang penting ada ya. Yang pasti bisa bertanggung jawab. Hah? Musisi. Kenapa? Harus musisi apa harus pengusaha? Ya pekerjaan mah tergantung apapun yang penting halal pekerjaannya. Alit sendiri gimana Alit? Gimana? Alit sendiri gimana tadi dideketin sama Bianca kayak gitu? Nt sendiri rasanya gimana? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Tapi lu suka gak? Semangat temen aja. Kalau lihat secara sehari-hari lihat tayangannya Bianca, lu suka gak Bianca? Enggak biasa aja kok. Biasa aja? Iya biasa aja. Sorry Bi di mata dia lu biasa aja. Ya sudah. Pokoknya Juan terus ya perjuangkan cintanya Bianca. Iya kalau saya. Jangan pernah menyerah. Bianca direbutin sama kucing aja di lepeh kemarin Bianca. Kau sih itu kebetulan mama lagi sakit. Buat mama cepat sembuh. Oh ya Tante. Nanteng labi bawa buah. Lagi kurang sehat mama cepat sembuh. Selalu buat ayah juga di rumah. Buat Umi, buat abang sama kakak juga di Medan. Sehat selalu buat adik-adikku sayang. Sehat selalu. Amin. Nanti kalau udah sehat memang kejangan saya. Oke terima kasih Juan. Halil. Halil terusin kerjanya yang konsen. Tweet lagi yang banyak ya. Oke siap. Oke. Oke dah.